udah susah dengan janji nyeriki luven tadi kita akan kedatangan artis yang datang jauh-jauh yang hari ini mereka keren banget ya sebenernya udah lama gak ketemu sih ya langsung aja kita sambit kalau begini dia The Virgy sambut ya sambut ngomongnya napas gak sih? saya kebetulan napas sih gak pake oksigen iya cepet pake apa dong? karbon dioksida ngalah-ngalahin Eminem kak Dara dan juga kak Virgin hari ini mau mempromosikan menu makanan mereka yang terpengaruh iya betul sekali menu makanan kayak restoran ya kayak restoran iya mereka kayak biasa mereka kan berprofesi sebagai pemain tanjidor ya wangidahlia ya kau sidahan juga apa kabar? alhamdulillah bayi sehat-sehat ya kok kalian gak pernah berubah ya dari zaman dulu gitu-gitu doang ya? jadi sehat reba jahitan gak bukan ketahuan usia kali iya 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 bener-bener eh kalau kita kan nontonnya masih zaman-zaman Spongebob kan? iya SD enggak dong SD kan bukan Jatori, Cimaruf Ucan, Doraemon maksud aku yang menaikkan harga trajet dekat ya mereka masih muda maksudnya kalau aku kan jaman-zamannya Marsha and the Bear kalau aku kan baru banget ya sampai hampir dong kalau gitu ya tua-tua ya tau ya kan gak berubah apa tiap hari makan borax gitu iya eneng makan apa? formalin gitu makan tembok kalau kita makan chat gitu ya cipretilin kamu asli banget ya asli banget gitu aku serius? serius? darah dulu cemilannya itu tembok tembok tembok, chat luar biasa makan nyayat muda siluman yang pasti kita juga mau ngucapin selamat hari raya musik nasional selamat hari musik nasional 9 Maret ya betul banget menurut kalian apa sih arti musik buat diri kalian masing-masing? kalau buat aku ya udah pasti ya hidup ya karena kan aku hidup juga dari musik jadi kalau misalkan gak ada musik kayaknya aneh aja sih dunia pasti jangan bersedih jangan bersedih no music no life ya iya no music no life tak lainnya naga suara tapi emang bener bener kayak hampa aja coba kalau misalkan kita lagi sedih ngapain kalau gak ada musik kita lagi senang kalau pengen happy-happy sama temen-temen kalau gak ada musik anggar gue sunyi anggar gue sunyi menunggu nabisannya menunggu nabisannya oke jadi ceritanya kan kalau misalnya Wargidala yang udah tau dari jaman-jaman dari jaman-jaman Hubble itu adalah bahasa Roma ya dari jaman-jaman supaya tau supaya tau ruming-ruming jadi mereka ini kan adalah salah satu sebut aja dua auto group yang sudah legend banget kan yang booming banget yang sampai udah ada juga nama mereka di Wikipedia begitu kan ya yang kalau gak salah udah ada diskografinya itu udah lebih dari 10 kalau gak salah filmnya juga udah lebih dari 10 kan ya gak sih pengharganya juga udah lebih dari 10 saking gak kehitungnya kan ya ampun aku kira mereka tuh kemana gitu ke luar negeri kayak ngapain terus tiba-tiba muncul lagi jadi selama ini jadi kalian selama ini kemana aja kita kemana ya selama ini kemana kita orangnya disini orangnya disini orangnya disini jadi sebenernya gini kan kita kan kemarin tuh 2017 sempat bikin proyek solo aku bikin proyek DJ darah bikin proyek solo jadi disangkain tuh buba iya 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 sudah gitu orang Indonesia patokannya kalau gak nongol di TV berarti ilang gitu padahal sebenernya kan acara TV itu sekarang musiknya juga udah jarang iya betul-betul jadi kita lebih kebanyaknya ke off air ke off air ya kalau gak tayangannya di bola kristal gitu ya jadi kalau misalkan anak-anak yang tahu maksudnya virginity yang tahu pasti dari sosmed kita tahu tiap tahun tuh di virgin tuh ngeluarin karya iya betul-betul tiap tahun kan mungkin tapi gak gak tahu semua Indonesia karena gak ada karya yang kayak cinta terara ngeboom gitu oke karena dia semacam bom meledak begitu bom meledak cuannya juga meledak yang pasti berharap yang kali ini juga cuannya juga ikut meledak ya pengennya sekarang insyaallah albumnya meleduk lagi meleduk ya jangan meleduk ya tapi lalisi pasaran ya kalau meleduk nanti akan hilang taktor bekas ya nanti akan berkeping-keping jangan lupa pakai mic ya ya iya sadar oh iya iya mohon maaf terus ceritanya mereka sekarang lagi mau promosiin mau single atau albumnya coba silahkan Neng Dara mudah-mudahan nanti akan ada album cuman ini lagu yang sekarang ini lagu aku akan dijadikan single pertamanya untuk album kita jadi kalau ngomongin bahwa ini lagunya aku berarti dirimu yang menciptakan iya Dara ini kali ini yang pertama dikeluarin single dari album ini ada singlenya Dara berarti sebelum-sebelumnya juga Mita juga pernah nyiptain lagu-lagu berarti kan alhamdulillahnya The Virgin semua lagunya alhamdulillah lagu aku tadinya kalau bukan yang recycle ya memang banyak sih yang nyangka cinta terarang ciptaannya Mas Dhani padahal itu ciptaan aku sendiri jadi alhamdulillahnya sekarang kesempatannya aku kasih ke Dara karena kemarin dia ngasih lagu ke aku aku bilang lagunya bagus cuma dia gak pede aku bilang aku mau demoin ke para hayu dari label dia gak pede tapi aku yakin lagunya bakal diterima ternyata benar dirilis dan malah kita mau dikasih album abis lebaran gantian lagu aku tetap jadi awalnya lagu Dara dulu jadi masih ada single dulu promosinya single dan single nanti gak lama lagi akan keluar album amin abis lebaran insya Allah insya Allah ya albumnya album foto kayaknya gitu ya adekasatwa adekasatwa yang pasti nih kita bentar lagi kita bakal dengerin langsung kita bakal lihat langsung juga apalagi kalau yang di youtube mungkin akan lihat langsung video klipnya kita akan dengerin single mereka yang terbaru ya kalau boleh tau judulnya apa apa itu judulnya tak setia tak setia tak setia oke jadi pengalaman pribadi dituangkan dalam lagu begitu bisa jadi siapa yang tak setia banyak kamu juga setia gak pacarnya banyak pacarnya banyak aku mas luar biasa iya kan selikutnya di akhir setia pokoknya awalnya itu sebenarnya pengalaman pribadi ada temen-temen ada jadi ujuk-ujuk dituangin aja gitu ujuk-ujuk ya itu bahasa itali ya ujuk-ujuk bahasa turki ujuk-ujuk ada dapet ilham yaudah akhirnya kan aku bisa piano dikit-dikit jadi dapet nada masukin lirik oh masuk enak jadilah lagu jadilah lagu karena dapet ilham dapet ilham dapet ilhamnya dimana dapet ilhamnya di ilhamnya dimana emang si ilham itu orang mana sih orang garut orang garut yaudah kalau gitu jangan kemana-mana wargi Dahlia kita bakal ngobrol lagi yang pasti sekarang kita langsung dengerin single The Virgin yang terbaru yang judulnya adalah Tak Setia masih di gelaran Dahlia Indonesia pilihan masih bareng sama The Virgin yaudah sekarang lagi dengan single mereka yang terbaru yang judulnya adalah Tak Setia jadi kalau boleh tanya ini kan lagu yang dicitain sama Dara ya aku gak apa-apa nyebutin Dara aja gak apa-apa dong baiklah maunya apa kalau aku manggel Neng kan kayaknya kesannya terlalu deket ya gak apa-apa neng darah tapi takutnya nanti aku bakal disambit atau juga bakal dibakar hidup-hidup jangan ya jadi ini kan apa namanya single yang terbaru jadi genre-nya sebenarnya lebih kemana nih lagu yang baru ini nih kalau untuk aransemen memang aku pemilihannya aku bedain sengaja jadi aku sama musik director Mas Wawan bikinnya karena ini lagu dia aku bilang aku pengen depan tuh full dia yang nyanyi biasanya kan dari awal lagu-lagu The Virgin yang lain itu udah aku acak-acak kan udah ada melodinya kek udah ada drumnya kek jadi karena khusus lagu dia aku sengaja pengen nampilin nih sisi feminimnya darah terus di depan tuh dia bener-bener nuangin perasaannya di piano tadi dengan dia bernyanyi sendirian jadi memang genre-nya tuh pop-pop kekinian jadi memang beda banget sama genre The Virgin yang lain lebih pendewasaan apakah mungkin juga mengikuti jaman seperti di aplikasi-aplikasi online seperti TikTok dan sejenisnya iya bisa juga gitu iya bisa-bisa mau di, ntar di, ituin ya di, apa di, seru-seruin buat dance di, seru-seruin boleh nanti kalau gitu kita akan tantang mereka untuk ikutan games TikTok ya Wargidalia ya boleh tapi apa namanya gak berubah ya tetap apa walaupun konsepnya duo ini tapi kayaknya tetap nyanyi itu pake, pake rasa pake lirih-lirih manja gitu kayaknya ya iya, emang suaranya dia lirih manja memang selama A-A-Mukan di baledog apa-apa baledog pada aslinya gak lirih pada aslinya gak lirih tapi benar-benar degan gitu subtitle ya subtitle rooming-rooming itu adalah bahasa-bahasa luar negeri bahasa-bahasa luar negeri bisa dilihat nanti di subtitle ini kalau gak ngerti bisa tanya-tanya sama makhluk-makhluk yang tidak kasat mata ya aku doang yang rooming disini oke terus ceritanya seperti biasa pertanyaan standar-standar dulu sebelum nanti kita akan bongkar-bongkar kehidupan mereka Wargidalia ya jadi ini udah pasti udah muncul dong video klipnya mungkin begitu ya udah ada video klipnya apa yang membedakan video klip yang sekarang dibanding sama yang lain apa nih jelas kali jadi bedanya tuh gini awalnya tuh konsepnya kan kalau misalkan tentang pacaran tentang tidak kesetiaan pacaran pasang kekasih gitu ya udah baring udah baring udah baring udah baring udah bosen gitu ya jadi pengen beda jadi ini dibikin video klipnya kekeluargaan lebih kekeluarga jadi seorang anak yang ditinggal sama ayahnya jadi kan sekarang banyak nih anak-anak yang ditinggal dari kecil sama ayahnya sama ibunya apa yang di jaman Edan sekarang ya jadi pengennya ke situ sih lebih ke situ sekarang video klipnya jadi lebih beda aja lebih berat gitu drama keluarga jadi kalau orang gak nonton video klipnya denger liriknya doang pikirnya tentang percintaan cowok-cewek standar tapi padahal sebenarnya isi makna dalamnya ini kita berat juga karena kita pengen nunjukin di video klip itu bagaimana struggle-nya anak broken home yang ditinggal ayahnya ternyata dia besarnya bisa sukses kayak gitu jadi dirimu yang lebih menjelaskan lebih banyak ya sama berdua ini video klipnya relate di dia juga soalnya hidupannya Mita juga aku pada aku gak mau mengarah ke Siti tapi ngomong privacy padahal ya tapi gak apa-apa dijelaskan lebih baik kalau perlu lebih detail agar pada penasaran ada plot twist soalnya ada plot twist ya di situ terus jadi lagu ini prosesnya berapa lama dalam pengerjaannya nih kalau mentahnya sih bentar doang sehari jadilah ya sombong sekali ya sehari juga langsung jadi ya maksudnya mentahan sabar bu sabar bu jangan marah-marah ya bu ya gak usah pake melotot gak usah pake emosi ya jangan pake tekanan darah tinggi ya maksudnya asal-asal hungkul gitu ya itu nasi tempat nasi bakul hijau lupa kan soal bakul kembali padanya ayah gitu setelah itu aku langsung kirimin ke Mita cuman niatnya tuh emang cuman buat dia dengerin doang lah cuman dipublikasikan atau jadiin single atau bahkan masuk album cuman mimit aku punya lagu coba sok dengerin cuman gitu doang karena gak pede gitu kan iya perlu terus akhirnya masuklah apa itu konsep dirimu berapa lama itu prosesnya ya kalo untuk aransemen sih aku sebenernya konsepinnya sebentar cuman karena musik director kita juga sibuk sama dewa jadi itu yang bikin agak lama tapi kalo untuk di total-total mungkin sekitar sebulanan ya sebulanan ya dari mulai demo sampe aku bikin musik sampe daerah tag vokal demo-nya anarkis gak? kayaknya gitu deh itu orasi-orasi gitu eh tapi ngomong kan kemarin juga kalian juga sempat perform kan di acara salah satu acara musik gitu di kota Bandung kan iya pesta rakyat dewa yang pasti kalian kan pas sebenernya kalo off air sering-sering banget kan alhamdulillah masih banyak rejeki alhamdulillah jadi sebenernya sekali lagi wargi dalian diklarifikasi mereka tuh gak vakum gak bubar juga gak bubar juga tapi mereka tuh banyak banget kerjaannya banyaknya di off air secara kan kalian yang belum tau kerjaan off air duitnya lebih gede daripada di bener cuan-cuan makanya bisa langsung beli kendaraan ini bisa langsung beli alat itu elektronik itu yang gak sih bisa beli sesuatu pokoknya tapi kemarin pas lagi pandemi ceritanya ya kan pasti kan susah buat pergi karena ada PSBB karena waktu yang kemarin juga kan seharusnya udah memuncul tiba-tiba langsung PSBB atau PPKM gitu ya kalian akhirnya banyak berkarenanya di rumah atau selama pandemi tuh ngapain kalian di rumah kalo Mita kan karena emang streaming jadi di rumah tuh jadi aku bikin youtube channel akhirnya punya youtube channel semenjak pandemi terus streaming kerjasama sama beberapa aplikasi untuk ngamen di rumah kayak gitu ama endorse-endorse Alhamdulillah banyak kalo darah kan memang dia punya bisnis di Bali dia tinggal di Bali sekarang oh setelah di barangnya tidur naong jadi tinggal di Bali ya iya udah dari 2017 iya dari 2017 lebih kerasan mana di Bali atau di Pulau Jawa dua-duanya sih cuman sekarang emang lagi betah di Bali ya udah mau 7 tahun juga jadi enak banget lah asik banget disana asik banget disana ya gak mau pindah-pindah lagi ya mudah-mudahan jangan pindah lagi jangan ya ya apa sih kalo misalnya Wargidalia ngikutin ya sekarang darah itu makin lama makin putih udah gitu kerasa keliatan gak sih dia tuh makin tirus wajahnya Wargidalia iya kan sujukkan ini gak liat bajunya oversize kenapa apakah itu adalah pengaruhnya gara-gara anda sering berdiat atau mungkin ada apa itu ini kebetulan nih niatnya itu kan mau behal tuh pas corona pas 2 tahun 2022 ya awal ah yudah deh di behal aja pasti behal jeng dibuka kan gak boleh manggung lagi pas kegoreng dia di behal habis cabut gigi udah kemong makan berapa hari gitu ya bibur terus mungkin dari situ juga meren kurus kurus meren batin oke merennya kuas ya anda dengan jawaban saya jadi karena behal itu ya tapi walaupun begitu masih tetep kan kalau misalnya mau manggung pasti kalau misalnya mau make up selalu minimal 3 jam ya gak sih enggak sih aku 6 jam 6 jam lebih lama lagi ternyata lebih lama walaupun dalam kenyataan aslinya sih yang pasti gak boleh kurang dari 3 jam ya gak sih bikin dulu alis bikin dulu apa ya gak sih kenapa kenapa no make up harus panjang-panjang harus lama-lama jujur ya bener ini gak bohong nih ada yang make upin tuh ya aku itu make up kurang dari 1 jam oh begitu iya tanya bener gak kari iya soalnya aku gak mau tebal-tebal kalau make up jadi yaudah cuma sipel segerasa yaudah kalau udah cukup udah cukup karena kalau ketebelannya dikrok tesian jadi gak usah ipis ipis-ipis yang pentingnya kelihatannya pon gitu cepar oke itu baru make upnya aja baru sekitar sejaman tapi sisanya kan rambut rambut dan segala macam tetek beningnya 3 jam lagi sama ghibah sih ya banyak-banyak pengalaman soalnya di belakang panggung wargi Dahlia ya itu ada sebuah hal yang tidak bisa dilupakan ya dan satu lagi yang gak bisa dilupakan kalau misalnya ngeliat Mita ya adalah antinya yang panjang sekali ini apa mau nama lagi lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi satu sisi aja udah 6 lubangnya mau bikin berapa lubang lagi udah banyak lubangnya ini udah cukup udah cukup gak akan nambah lagi gak udah sakit gak sih pas tinggi-tinggi bagian-bagian atasnya gak gak sakit nikmat malah oh nikmat udah sedesanggup dong udah sedikmat ya udah edik ya ya edik gitu surika sebenarnya ditindik lagi tapi di bagian-bagiannya tidak terlihat yang tertentu di bagian tidak terlihat oleh mata dimana mungkin dia mempunyai telinga goib dan juga sesuatu hal lagi dimana ya kelihatan sama manusia biasa ya yaudah kalau gitu jangan kemana-mana nanti kita bakal dengerin mereka bakal nyanyi live langsung begitu wargi Dahlia tetap di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik berung ah go 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 ya 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 Terima kasih.